Halo para sahabat perak, di video kali ini saya akan membahas mengenai sample slab atau slab sample yang dikeluarkan oleh pihak-pihak perusahaan grading baik NGC, PCGS maupun yang lain-lainnya saya kebetulan punya dua ini untuk direview dan yang PCGS ini ada packingnya, cakep seri kalau tidak salah kota-kota besar Asia jadi mari kita bahas konsepnya jadi konsep sample ini adalah sarana promosi dari para perusahaan grading ini yaitu mengenalkan produk mereka, yaitu jasa slabnya ini sendiri selama pameran-pameran numismatik jadi biasanya selama pameran, kalau mereka ada buka boot mereka akan melakukan promosi baik yang orang lewat langsung dikasih ataupun ada sayembara kecil atau mainan kecil yang usaha sedikit kalau sudah nanti dapat slabnya ataupun ada lagi yaitu versi sample yang diberikan kepada para peserta pameran yang menyewa boot jadi ada banyak macam kadang-kadang ataupun hanya bisa satu saja jadi contohnya kalau yang sampel dua yang saya pegang ini yang ini adalah sampel dari PCGS tentunya dan tahun 2010 diberikan selama Shanghai Expo di tahun tersebut jadi yang diberikan adalah koin 1 UN ini jadi ini bukan koin ya ini apa? medali karena ini bukan mata uang cuman itu terus kalau yang NGC dalam contoh yang ini adalah koin 5 frank dari Jibouti dan diberikan selama ENA World Fair of Money tahun 2023 di Amerika ini rasanya kegiatan yang mereka lakukan yaitu round table bash untuk bisa dapat sampel slab ini jadi ini rasanya apa namanya anggota round table yang dapat slab ini ya slab ini slab-slab ini sampel cukup menarik untuk di koleksi kenapa? karena mereka ini murah tapi langka ya jadi kan agak aneh murahnya kenapa? karena waktu kita kesana kalau hadir jadi barang ini murah karena gak usah bayar kalau kita lewat atau melakukan kegiatan tertentu sudah diberikan ke kita nah terus yang poin kedua langka kenapa? karena kalau acaranya sudah habis atau kalau yang sudah dibagikan ini sudah habis yaudah itu aja tidak ada lagi jadi mungkin mereka sudah bilang oke kita bikin 50 atau 100 keping bagi-bagikan begitu dibagikan habis yaudah nah jadi kalau kita kebetulan kalau bukan kebetulan ya susah kalau ke semua pameran di dunia ini jadi kebanyakan susah untuk mengkoleksi semua jadi itulah artinya langka tapi murah karena dibagi secara gratis ya dan kalau untuk jadi koleksi cukup menarik dan agak susah juga karena bakal banyak varianya pameran numismatik di dunia ini ada banyak sekali ya Eropa Asia Amerika dan tentunya kalau mau ke semuanya untuk dapat semuanya agak susah jadi biasanya terciptalah pasar pasar apa ya pasar tarang slab biasanya di ebay karena supply dan demand selalu ada jadi selama ada yang mencari kalau ada yang mau menjual milik mereka suatu di sana jadi kita bisa dapat di situ inilah kasus yang terjadi di saya saya juga cari di ebay dan memang menarik untuk mengkoleksi sampel-sampel ini ya mungkin di video lain kali akan saya tunjukkan juga sampel-sampel lain jadi bisa dilihat bareng-bareng dan sharing koleksi oke terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih oke